Sebelum bertacu, ternyata ada tantangan lain yang harus dihidrati oleh peserta. Untuk memasang alat bajak pada jauhi ternyata tidaklah mudah. Selain pemilik sapi, diperlukan dua orang atau lebih untuk melakukannya. Setelah itu, mereka harus menyatukan buah sapi dengan tali yang dimasukkan ke dalam hidung. Jana adalah orang yang bertugas membantu para peserta. Tak pelak lagi banyak kejadian lucu yang timbul. Ini merupakan hiburan tersendiri bagi para pengunjung selain tentunya pacuan itu sendiri. Terima kasih telah menonton! Meski sama-sama menggunakan sapi, pacu jawi di Sumatera Barat ini tidaklah sama dengan karapan sapi di Madera. Kalau di Manurah itu kan pacunya di Nangkariang kan? Kalau di sini ini, pacunya ditampai-dampai angkariang ini. Nah, di sawah ya. Sawahnya seperti inilah, kalau lokasinya seperti ini, dia tidak akan pacu. Untuk menyemburu hiburan-hiburan Nangkari yang seluruh macam. Dan ternyata ada trik-trik tertentu agar jawi-jawi ini dapat berlari dengan kencang. Agar bisa jalan, latinya lancar. Nah, itu pemegangnya itu sebaik mungkinnya adalah pemiliknya. Untuk menambah kecepatan, yang pertama itu adalah kepintaran yang yoki. Dan yang keduanya, ekornya itu kan bisa digigit gitu. Agar supaya menambah kecepatnya, larinya. Sampai hari ini, olahraga turun-temurun ini masih dilakukan sama persis seperti ketika pertama kali pacu jawi dia datang. Sang pemenang adalah jawi yang mencapai garis finish paling cepat. Pertandingan ini memang tidak membebankan syarat apapun kepada para peserta. Mungkin karena itulah, pemenang dalam pacu jawi ini juga tidak mendapatkan hadiah. Namun, pemilik sabi akan mendapatkan imbalan lain yang cukup menggiorkan. Terima kasih telah menonton!